Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 di mata kuliah Intermediate Reading Skills untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sesi TBIA semester 2. So, I'd like to call your name. Anyway, can you hear my voice di situ? Oke, all right. I have list with me. Ada daftar namanya di sini. I'd like to call you one by one. Sofia Azahara, are you there? Hadir, Sir. Oke, hadir. Hazar Azah Afiqoh. Hajar. Hadir, Sir. Oke. Nur Elini. Present, Sir. Oke. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, are you there? Arif Rahmat Fadilah. Oke, no news. Oke, sebentar. Suzia Nova Wafiyah. Presenter. Oke, good. Siti Nur Halimah. Hadir, Sir. Oke. Muhammad Azizu Adel. Muhammad Azizu. Muhammad Azizu enggak ada ini ya? Enggak ada kabar, mana dia? Muhammad Hanif Shukri. Muhammad Hanif Shukri, tidak ada kabar. Marhamah. Present, Sir. Oke. Oke, ini masih ada yang baru masuk. Marhamah, present. Azkiya Zahra. Hadir, Sir. Oke. Agnes Feby Lokah. Agnes, enggak ada kabar. Santi Mahwayuni. Presenter. Oke. Rifa Widyanti. Presenter. Oke. Mita Gustiana. Presenter. M. Afdol. Nonius. Nadia Uliya Salama. Anissa Rahmi. Wulan Murdifra Aprilia. Oke, enggak ada kabar. Ario Rinaldi. Ario. Tunggu. Fatima Aulia Lutfi. Tunggu. 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 Oh ya, Fatima ada. Kiki Megasari. Presenter. Oke. Ario Rinaldi, mana Ario? Ario, belum nampak. Kemudian, Ardike Putri Andari. Presenter. Oke. Ada Vega. Vega, Rahma. Oke, Rahma. Presenter. Dinda dan Astri. Presenter. Oke. Presenter. Oke. Kemudian, Saad, Datu, dan Cud, Ferhatul. Presenter. Oke. Oke. Cud, Ferhatul. Oke. Siti, Habibah. Presenter. Oke. Kemudian, Nur Haida dan Rafianda. Hadir, Pak. Oke. Rafianda. Oh, Rafianda. Ya, terhadir. Rafianda hadir. Oke. Abdul Halim. Cud, Ferhatul tadi hadir. Cud, Ferhatul. Oke. Sudah saya cek, please. Abdul Halim. Presenter. Oke. Abdul Halim. Desi Wulandari. Presenter. Cindy dan Ariel. Presenter. Oke. All right. Cindy. All right. Now, that's itu yang secara manual. Berarti it means that you present. Yes. Yes. Naylin hadir, sir. Naylin Niam. Naylin Niam. Di sini namanya enggak ada ini. Yang di portal. Sesi TBI atau TBIB? TBIA, sir. Nomor 33 ya? Iya. 33 di sini. Setelah Saad Datuk Kamilah, langsung Cud, Ferhatul di sini. Cud, Ferhatul di sini. Namanya di situ ya. Tapi nanti, coba nanti saya juga kirimkan link ini. Link untuk hadir hari ini. Ini saya kirimkan filenya. Melalui kolom chat. Mudah-mudahan bisa terkirim. Oke. File. Mana dia ini? My Computer. Karena nanti di sini ada link untuk absensi Google Scholar. Eh, Google Scholar. Google Form. Jadi, silakan diisi. Ini dia. Ini. Nah, itu. Itu sudah saya kirimkan. File link absensi Google Form di kolom chat. Intermediating skills. Nanti silakan diisi yang meeting kedua. Untuk durasinya selama kita perkulian hari ini ya. Sampai jam 9 lewat 55. Eh, sorry. 9 lewat 15. Jam 9 lewat 10 ya jadwalnya. Silakan diisi. Jadi, itu linknya ada di sana. Dan link ini sudah saya buat hingga meeting ke-16. Jadi, nanti kalau misalnya you nggak tahu linknya misalnya atau sakit izin atau ada segala apapun. Silakan diisi linknya. Nanti beri keterangan di Google Form tersebut. Bahwa saya izin karena masalah keluarga sakit atau apa gitu. Tuliskan. Jangan sampai tidak diisi. Karena kalau tidak diisi. Karena pernah kasus di semester sebelumnya. Mahasiswa BB 18. Ada yang tidak mengisi absensi. Hanya 6 kali dia mengisi dari 16 meeting. Berarti kan tidak hadir selama 10 kali. Yang bersangkutan mengatakan bahwa dia sering hadir kuliah. Tapi buktinya nggak ada. Jadi, tolong diisi yang di Google Form. Itu juga nanti akan saya periksa. Kalau kita nanti perkulian tetap muka atau offline. Tentu akan saya panggil satu persatu seperti tadi. Oke. Tapi ini perlu juga diisi. Siapa tahu mana tahu ada kelalaian atau ada yang terskip. That's about link absensi. Silakan di-download linknya. Kemudian. I will directly go to our... Nah, ini dia ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini link untuk absensi di Google Form. Jadi, misalnya sekarang di meeting kedua. Ini tinggal kalian klik ini. Tinggal kalian klik ini. Ini nanti muncul ke Google Form. Pastikan kalian membuka link ini di browser yang sudah tersinkronisasi dengan akun Gmail. Jadi, namanya langsung tersimpan di sistem Google Form. Oke. Dan... Sir. Ya. Anisarami, hager, Sir. Baru bisa join. Anisarami... Sebentar. Anisarami... Oh, iya. Anisarami tadi belum terteklis. Baik. Oke. Sudah saya terteklis. Makanya, Sir. Siapa? Agnes, sudah hadir tadi, Sir. Agnes, sudah saya terteklis. Bulan berdua, Sir. Ya. Bekal yang baru hadir, ya. Silakan saja isi ini dulu. Absensi yang ada di link ini bagi yang baru hadir. Baru muncul di Zoom. Yang di klik, klik yang di link nomor dua ini. Meeting 2, 5 Maret 2022. Ini linknya. Klik itu, ya. Nanti tersimpan di database. Nanti di masing-masing pertemuan, ini linknya. Silakan diisi. Oke. Silakan diisi lengkap-lengkap. Sebentar. Kemudian, ini baru ada yang baru masuk ini di Zoom. Aryo Muhammad Akdol Muhammad Azizu Adel. Ini kaum bapak-bapak. Oke. Saya berhenti share. Sekarang, saya akan buka. Sebentar. Ya. Saya akan buka powerpoint. Oke. Sebentar. Bagaimana dia ini? Ini lupa. Oke. Ini dia. Oke. Can you see that? Bisa dilihat? Bisa, sir. Bisa, ya. Oke. Baik. So, this is the intermediate reading skills. Kalau minggu lalu, kita membahas tentang silabus. So, today we will go to our learning material for today. And that is about the, where is this? Oke. This is the material. Oh, hold on. I'd like to see, stop share for a while. I want to see. Oke. Advanced PowerPoint as virtual background. Where is that? Nah, ini dia. Oke. Can you see that now? Bisa dilihat sekarang? For apanya? Not yet, sir. Not yet. Ini bisa dilihat? Ya, ya, sir. Belum juga, ya? Done. Oke, sudah nongol? Sudah, sir. Sudah, ya? Oke. All right. So, sebentar. Nah, this is the topic. Academic reading. Understanding definition, claim, and opinion. But I think this system doesn't work well. So, I will stop share in this kind of style. I'd like to show you just the basic one. Hold on. Oke. So, where is this? What is this? Share. Nah, kalau ini bisa ya. Kalau yang screenshot ini. Oke. All right. What is this? Oke. So, the basic topic today is about academic reading. Understanding definition, claim, and opinion. Jadi, ada bagaimana membaca secara akademik. Jadi, kita di sini membaca, tidak membaca dalam artian membaca lepas. Tidak ya. Tapi, kita belajar membaca secara akademis dan secara kritis sebagai mahasiswa. Dan ini berkaitan dengan... Oke. Where is that? Sebentar. Apakah PowerPoint-nya bisa dilihat? Tidak, keluar lagi dia ya. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat. Not yet, sir. Not yet, ya. I've done. Oke, sudah bisa? Sudah, sir. Oke, sudah good. All right. So, understanding definition, claim, and opinion. Nah, kita lihat sekarang, ada dalam reading. Kita reading tentu, kita melihat teks yang kita baca. That we read. Nah, mendasarkan teorinya, according to Oxford Advanced Learner's Dictionary, kata reading ini berarti the action of a person who reads. Action ini maksudnya tindakan dari seseorang yang melakukan proses membaca. Kemudian, books, et cetera, it tended to help somebody reading. Jadi, ini juga didefinisikan sebagai makna kata dari reading. Kemudian, kalau dari segi countable, berarti a way in which something is interpreted or understood. Jadi, satu cara bagaimana sesuatu itu diinterpretasi atau dipahami. Nah, misalnya kalau kita membuka Musaf Al-Quran, berarti kita melakukan proses membaca. Tapi, membaca di sini tidak sama seperti membaca iklan. Misalnya, hanya sepintas lalu tidak. Kita, kalau bahasa Arabnya, mentadaburi. Membaca apa yang tertulis dan apa yang tersirat. Lalu, apa yang terpantul dari teks. Nah, itu yang dimaksud dengan academic reading. Di dalam teks itu sendiri, we have different forms. Ada opini, ada claim, ada yang namanya theory. So, the first one we'll see. Sementara kalau reading, didefinisikan juga sebagai the skill or activity of getting information from books. Jadi, kebanyakan berdasarkan dari buku. Misalnya, seperti, sebentar. Ini ada, saya punya sebuah buku. Nah, ini misalnya Al-Quran ya. Ini Al-Quran berarti disusun seperti ini. Ini menjadi sebuah buku. Nah, kalau sekarang yang bentuk software-nya adalah dalam bentuk PDF. Nah, yang kita lakukan di dalam membaca, mendapatkan ini ya. Getting information, itulah yang dimaksud dengan reading. Kemudian, kalau definisi berikutnya adalah, the way in which you understand something. Cara Anda memahami sesuatu. Itu dengan membacanya. And then, kata akademik, menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, secara atributif, kata akademik, coba silakan, Kiki Megasari, coba dibaca apa itu. Of addition, sir. Yes. Of addition in schools, universities, et cetera. The total time within a year when teaching is done. Oke, nah, jadi kata akademik secara atributif, menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, didefinisikan sebagai of education in schools, pendidikan di sekolah-sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Dan total timenya selama satu tahun ketika proses belajar, mengajar, selesai. Kemudian, akademik juga didefinisikan sebagai involving a greater amount of reading and study than technical or practical work. Itu didefinisikan sebagai ini ya. Jadi, ada kombinasi antara reading dan studi belajar daripada kerja praktik, praktikal. Nah, kata bendanya akademik, ini a teacher at a university, college, et cetera. Nah, jadi guru, dosen, kemudian semua perangkat pembelajaran yang ada di kampus itu atau di sekolah itu disebut sebagai akademik. Akademisi, akademisian, akademik. So, that's the definition of the akademik. Kalau kita gabung kata akademik secara adjektif menjadi silakan, Cud, Veratul, Dismi, silakan baca ini. Oke, Sir. Relating to school, college, and university are connected with studying and thinking, not with practical skills. Oke. Nah, jadi konsep kata akademik berkaitan dengan sekolah, kemudian sekolah tinggi, colleges, dan universitas. Atau berkaitan dengan study, belajar, dan berpikir. Jadi, belajar dan berpikir. Bukan dengan keterampilan praktis atau praktek. Jadi, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi sarjana, berarti yang bekerja itu ininya. Jadi, dia bukan di-train atau bukan di-didih untuk menjadi pekerja. Tapi, scholar, jadi pemikir dia. Sarjana. Jadi, itu sebabnya akademik itu berpikir secara akademis dan secara kontekstual. Jadi, orang yang berada pada tataran akademik berbeda dengan yang berada pada tataran praktikal. Nah, dari situ kita memahami bahwa secara adjektif, kata akademik juga. Nah, ini silakan dibaca oleh Azkia Zahra. Silakan. Nah, jadi secara, kalau kalian nanti mendengar istilah bagaimana menurut Anda secara akademik. Jadi, berarti ini berdasarkan kepada ide-ide dan teori-teori dan tidak berkaitan dengan practical effect in real life. Practical effect ini maksudnya dampak praktis dalam kehidupan nyata. Nah, itu sebabnya kalau ilmu teknik misalnya itu technical engineering berbeda dengan ilmu bahasa. Berbeda dengan ilmu politik. Jadi, lebih banyak komponennya kalau ilmu politik, ilmu sosial, ilmu filosofi ini secara akademik. Berpikir secara ilmiah dan runtut ada berdasarkan data. Nah, baru kemudian dipecah dalam bentuk opini, klaim, dan teori seperti tadi. Nah, sekarang kita gabung. Jadi, konsep akademik dan reading digabung menjadi, silakan baca, Suzia Nova. Academic reading is the act of reading text academically that involves the ability of critical thinking. Oke, good. Nah, jadi akademik reading ini berarti membaca secara akademik adalah the act of reading. Tindakan atau sikap kita di dalam membaca teks secara akademik yang melibatkan kemampuan berpikir kritis. Yang dimaksud dengan berpikir kritis ini adalah kita tidak menerima teks tersebut langsung apa adanya. Tidak, kita tidak membaca secara literal. Jadi, literal ini maksudnya ketika kita melihat sesuatu hanya permukaan saja, tidak. Tapi kita masuk ke dalamnya apa makna atau arti dari teks tersebut. Sedangkan kita dalam agama kita saja ada ikra. Di sana maknanya tidak yang tertulis. Jadi ada makna tersirat. Sementara kalau academic reading, kita membaca secara kritis. Berarti secara data dan fakta. Bukan ujuk-ujuk, ini yang benar, tidak. Mana fakta dan konkretnya itu. Kemudian berikutnya kita lihat. Ada menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Ini yang dimaksud dengan critical thinking. Silakan sahadatul Kamilah. Critical thinking is the process of thinking carefully about a subject or idea without allowing feelings or opinions to affect you. Oke, thank you. Good, now that's the definition of critical thinking. Jadi proses berpikir secara hati-hati, carefully, about a subject or idea. Tentang sebuah subject atau ide. Subject itu misalnya bisa fresh care misalnya, atau idea misalnya masak rendang biasanya pakai daging. Sekarang kita mau pakai ayam misalnya, atau pakai udang. Who knows? Without allowing feelings or opinions to affect you. Tanpa membuat perasaan atau opini mempengaruhi cara Anda berpikir. Nah, itu yang critical thinking. Jadi, murni hanya logika dan rasional saja. Tidak melibatkan unsur perasaan. Atau emotional. Itu yang dimaksud dengan critical thinking. Kemudian kita lihat. Apa yang dimaksud dengan definisi? According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Silahkan baca, Santi Mahwayuni. Definisi adalah statement yang mengelakkan maksudnya war atau prasaan. Oke, alright. Terus, yang kedua. Definisi adalah description of the future and limit of something. Oke, nah ini yang dimaksud dengan definisi. Nah, bagi mahasiswa yang belajar reading atau belajar mata kuliah apapun itu, kita perlu mendasari konsep dasar di dalam memahami sesuatu dari sudut pandang definisi. Apa definisinya. Jadi, ada setelahnya terminologi. Term. Kalau dalam bahasa Inggris adalah term menjadi terminologi. Nah, itu dimaksud dengan definisi. Kalau definisinya berbeda, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Contoh misalnya sekarang yang lagi viral itu, dulu sebelumnya orang memahami jihad itu adalah perang. Padahal sebenarnya dalam makna yang lebih luasnya kontekstualnya jihad itu tidak hanya perang. Tapi juga ada visabilillah. Macam-macam turunannya ya dikait-kaitkan seperti itu. Nah, jadi definisi ini adalah statement pernyataan yang menjelaskan makna dari sebuah kata atau prasa. Apa maknanya. Jadi, agar orang paham maksudnya. Nah, di dalam teks juga seperti itu. When you do not understand a certain word in the text, you need to find out what is the definition of the text. Dari definisi itu kita baru tahu kemudian, oh ini maknanya. Seperti yang banyak, kalau kalian membaca berita-berita di internet, tentu konsepnya harus paham dulu. Apa yang dimaksud dengan misalnya globalisasi atau restrukturisasi seperti itu. Dan juga definisi diartikan sebagai deskripsi dari fitur-fitur dan batasan-batasan dari sesuatu. Definisi. Coba misalnya seperti makna kata cantik misalnya. Atau ganteng misalnya. Coba definisikan. Apa fitur-fiturnya misalnya. Atau batasan-batasannya. Tentu itu kan sebenarnya tidak bisa didefinisikan. Makanya menjadi relatif. Depending on the contextual. Itu yang dimaksud dengan definisi dalam hal tersebut. When you learn in higher education, definisi ini penting di dalam membingkai cara kita berpikir. Oke. So, we will continue to section 2. Di seksi kedua. Tentang contoh definisi dalam sebuah kalimat. Oke. So, I stop sesi 1. I will continue di sesi kedua. Silahkan di klik link yang ada di grup yang pernah saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.